Halo selamat datang kembali lagi bersama Muhammad Arief Sugianto YouTube Channel Jadi di kesempatan video kali ini saya mau cerita pengalaman menggunakan MiG Wireless Robot RS20 Sebelum kita mulai videonya seperti biasa kita intro dulu Oke ini adalah MiG Wireless Robot RS20 yang saya gunakan selama 1 tahun Saya akan cerita sedikit pengalaman saya menggunakan MiG Robot RS20 Pertama-tama kita mulai dari build quality MiG Robot RS20 Untuk di bagian Type-C RX ini pernah jatuh di sekitar 1 meter Agak ngebengkok sedikit tapi sudah saya luruskan MiG nya masih fungsional Dan berarti untuk di bagian solderan antara papan MCB nya Dan untuk ke Type-C nya itu solderannya bagus Jadi menandakan memang untuk MiG Robot RS20 ini kualitasnya benar-benar oke ya Dan suara yang dihasilkan juga bulat Masih berfungsi dengan normal dan tidak ada perubahan meskipun fisiknya ini pernah jatuh Yang kedua untuk di bagian TX TX nya ini sudah tidak ada busanya Tapi di saat saya gunakan untuk MotoVlog Tidak ada perubahan sedikitpun untuk dari segi suara Antara menggunakan busa atau tidak menggunakan busa Itu masih tetap aja Untuk suaranya masih bulat Dan suara angin yang dari luar Masih bisa untuk diminimalisir Suara kita masih bagus untuk diperkaman Yang ketiga saya menilai dari ketahanan baterai nya Untuk MiG Robot RS20 ini kekuatan dan ketahanan baterai nya ini sangat-sangat cukup bagus ya Dan yang keempat ini saya gunakan MotoVlogan di saat hujan Kalau saya biasa settingannya untuk DRX nya ini tinggal masukin aja ke bagian HP Dicolokin dan aktifasi untuk OTG nya Setelah itu mulai untuk perekaman Tinggal masukin ke dalam tas Jadi untuk HP dan receiver nya ini Aman ya Tidak kena basahan dan tidak kehujanan Dan untuk di bagian mikrofon Ini saya masukkan ke dalam helm Jadi aman tidak kena kebasahan juga Tinggal bagaimana action cam kita menggunakan Waterproof aja biar aman Tetap kita bisa menggunakan Mic dan juga Action cam Untuk MotoVlogan Selama 11 bulan ini Tidak ada kendala Dan ini masih digunakan Sampai saat ini Dan masih fungsional Oke mungkin cukup seperti itu aja Video kita kali ini Pengalaman menggunakan Mic Wireless Robot RS20 Selama digunakan untuk MotoVlog Vlogging Dan yang lain-lain ya Dan ketahanan baterai nya juga oke Kalau buat sepribadi saya Ini menggunakan mic robot RS20 ini Puas-puas dan sangat puas Saya belum tahu untuk mic-mic yang lain Gimana hasil suaranya Tapi saya cukup puas untuk menggunakan Dari brand robot RS20 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nyalakan loncengnya Agar dapat notifikasi update-an video terbaru dari Muhammad Arief Sugianto Youtube Channel Sampai jumpa di video selanjutnya